Alright, there you go, what's poppin' everybody, it's your boy Carlo Lito, kid from Borneo Hari ini kita ada update pasal Wahab Abdul Wahub, Abdul Wahab Geng, korang ingat lagi pasal ini geng Video pasal Datu Agus, Jekom, yang tersebar Video dimana dia bersweet-sweet dengan si Wahab Hari itu kita ada cover pasal issue ini di video yang lepas Which I think video itu mencecah dalam 200 ribu views, tontonan Well I mean I'm not surprised because video itu jadi bualan ramai, right? Sebab ramai yang rasa video itu sweet Termasuklah saya Ini reaksi saya masa first time tengok video itu, watch it Alright, now lepas video itu jadi viral Agus dan Wahab tampil di depan media Dimana dorang mengadakan press conference Untuk address issue pasal video yang tersebar itu And then dekat press conference itu mereka berdua menafikan pasal video itu Dorang cakap yang video itu sebenarnya tidak ada suara Tapi di edit dubbing ataupun disunting Dorang cakap ada pihak yang meletakkan audio suara dalam video itu Yang membuatkan mereka nampak seolah-olah macam dorang tengah berfoya-foya I mean basically dorang menafikan video itu, oke? Tapi kali ini kita ada update pasal ini Nah ramai korang yang send dekat saya melalui Instagram Dimana korang cakap yang kali ini si Wahab pula mendakwa Dia dakwa si Agus ini dengan dakwaan cash gangguan So apa sebenarnya nih geng? Hari itu cakap fake lah apalah Sekarang nih betul pula Agus ganggu Wahab I don't know lah men, tapi hey men Jom kita check out bersama dan kita berikan pendapat kita bersama tentang issue ini, oke? Tapi before we do that, check this out Youtube sekarang ada function special thanks Dimana korang boleh belanja saya kopi-kopi Walaupun saya tidak minum kopi Tapi amin saya nampak ada beberapa orang yang support channel ini Secara tidak langsung telah support saya dan belanja saya untuk beli sarapan pagi Korang boleh cek dekat bawah video ini ada satu logo yang berbentuk hati macam ini Yang dipanggil super thanks Dan disana korang boleh lah belanja saya adalah 6 ringgit untuk saya beli breakfast nasi lemak Thank you But anyway, thank you korang yang telah bagi special thanks Saya hargai sangat-sangat dan saya akan lebih semangat untuk membuat konten akan datang untuk korang Alright, thank you so much Now with all that being said, let's get on to the video Okay, welcome back So, ini di depan saya ada media So, headline dia berkata Polis siasat dakwaan gangguan s***** Agus pada Wahab di Bintulu Polis menyiasat dakwaan gangguan s***** membabitkan kes ketua pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti J.KOM Datu Dr. Muhammad Agus Yusuf yang dikatakan berlaku di Bintulu, Sarawak Dakwaan itu dinyatakan dalam laporan dibuat pembantu pegawai J.KOM Yaitu Abdul Wahab Abdul Qadir So, dalam cara pihak mengesahkan kes itu berdasarkan laporan Abdul Wahab Berdasarkan laporan itu, Abdul Wahab mendakwa kejadian berlaku pada 21 Oktober lalu di sebuah hotel di Bintulu, Sarawak Okay, di hotel Tapi soalan dia, apa yang dia buat bersama dengan Agus di hotel? Kenapa dia datang hotel bersama dengan Agus? Apa dia buat? Kita positif lah kan gang, mungkin dorang ada urusan ataupun dorang ada meeting Alright, let's go Polis telah membuka siasatan di bawah seksion 354 Kanun Keseksaan kerana mencabut What? Dan seksion 377 atas kesalahan melanggar kesopanan Abdul Wahab tampil membuat laporan polis bagi melindungi diri selain menafikan terbabit dalam komplot menjatuhkan dan mereka-reka cerita terhadap Muhammad Agus Katanya polis masih menjalani siasatan mengenai kes ini dan akan mengambil beberapa individu untuk rekod keterangan Semalam Abdul Wahab bersama dengan peguamnya hadir ke pejabat polis bagi membuat laporan polis selain mendakwa tindakannya itu bagi membersihkan namanya dalam isu rekaman video perbualan lucu Kamu tau kan video apa? Video sweet-sweet geng Abdul Wahab mengakui beliau tertekan dengan apa yang berlaku membabitkan dirinya dengan Muhammad Agus Kertas siasatan berkaitan dakwaan video fitnah dirujuk ke pejabat peguam negara So there you go, itu yang pertama Jom kita check out video ini So ini video yang dorang hadir di makamah untuk membuat laporan Jom kita tengok Tapi sebelum itu kita baca ini dulu Wahab mau tuntut keadilan buat dirinya Abdul Wahab hadir bersama peguam Faizal Sekitar jam 11 pagi kemudian dia dilihat keluar pada 4 petang Selepas selesai dirakam keterangan di pejabat bagian siasatan Abdul Wahab mendakwa tindakannya membuat laporan polis adalah mau membersihkan namanya Dalam kes tular rakaman video perbualan berbaur lucu Yang dikaitkan bekas ketua pengarah Jekom, Datu Muhammad Agus Yusuf Tambahnya ia mengakui dirinya tertekan serta trauma dengan apa yang berlaku membabitkan dirinya dalam kes berkenaan Kita ada buat laporan Pertama ini kita buat laporan kepada Mr. H Oh Mr. H So kita datang sebagai pengadu Mr. H, kalau korang tidak tahu siapa itu Kalau korang tidak tahu siapa Mr. H Ok lepas ini kita cakap ok Kita tengok dulu Siasatan meliputi video dan juga perkara-perkara tambahan yang lain Dan mana kita berikan kerjasama Of course lah lebih lama Semalam Semalam Cik Wang datang sebagai saksi Dan hari ini sebagai pengadu Boleh share sikitlah apa yang diadukan Sama lah dengan kes sebelum ini Sama-sama Suma scope of soalan dan saksatan itu lebih kepada Lebih luas lah Sebelum dan selepas Lebih kepada sebelum dan selepas Apa ni Oh sama juga So kes yang sama lah ni So aduan hari ini lebih tertumpu kepada Apakah Mr. H ke atau berhubung dengan perbualan Kepada Mr. H dan juga perkara-perkara tambahan lain Kalau boleh kongsi kepada kita Siapakah Ok let's go Siapa Mr. H Kalau boleh kongsi lah Bukit pihak pun seterbih Sesuai kot Come on Tapi setakat semalam dan pada hari ini Saya kira kita telah pun pergi kerjasama yang penuh Dan saya tak nampak lah Kenapa mesti ketat siasatan itu Di delay lebih lama Dan saya gembira mendengar respon daripada HP Esok ketat siasatan diberikan daripada Isis yang pertama orang negara So kita nantikan Untuk kindakan yang laju Sebagai peguam Untuk kes ni Saya berharap agar This is satu krisis lah Saya berharap agar satu penyesaian dapat dicapai Dan ini pun Sejujurnya sedikit sebanyak Memberikan dan memburuk Kesan tu Kepada pihak-pihak yang Sebenarnya tak terlibat Daripada awal So that's why Pada hari ini Kita cuma menyedahkan satu penama sahaja Which is Mr. H Semalam macam Alright so there you go Macam yang kita dengar tadi So nampaknya macam Diorang memededahkan siapa Sebenarnya Mr. H ni Kalau orang tidak tahu Siapa Mr. H ni man Mr. H adalah nama panggilan Yang digunakan Sementara identiti beliau Belum didedah Mr. H ni Menurut isu yang kita bahas Di video yang lepas Diorang cakap yang Mr. H ni Adalah orang yang suruh Wahab untuk Rekod perbualan bersama dengan Agus Video yang viral tu lah Yang diorang cakap video Tidak suara Yang diedit lah Apa semua tu Bagi tujuan untuk Membuktikan yang Agus ni Ada terlibat dalam Aktiviti songsang Dan juga macam yang dia cakap Untuk menjatuhkan Dr. Agus lah I don't know Nah itulah Mr. H Oke Nama panggilan sementara Identiti beliau Belum didedah Dan disini juga Diorang ada melaporkan Laporan tambahan Which I think I think Pendapat saya maybe Laporan yang tadi itulah Yang kita baca tu kan Yang Wahab ni Kena gangguan S***** oleh Agus I don't know Maybe lah Tapi diorang ni Apa apa nih geng Diorang jawab hari tu Diorang ni macam anak beranak lah Apalah mana ada anak beranak Kacau Antara satu sama lain Kan Pelikan Apapalah Eh man Itu adalah pendapat saya Pasal isu ni Apa pendapat korang pasal ni Silah berikan pendapat Masing-masing di ruangan Komen di bawah Kalau korang ada update Ataupun isu lain Yang korang mau kita bahas Dekat channel ni Silah DM saya Dekat Instagram Instagram saya Ada dekat description Dibawah video Kalau berani Silah follow Kalau korang enjoy video ni Please like and subscribe Kita on the road To 500,000 subscriber Itu kita punya goal And with that said That's gonna wrap up this video I just wanna say Thank you so much for watching man It's been your boy Carlo Lito Kid from Boneo I will see you guys In my next upload Gang Gang I will see you guys selamat menikmati